Terjadinya sumber tenaga listrik yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat, industri, dan penerangan jalan. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan bidang pertanian, perkebunan, berikan, dan pariwisata. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana jalan lingkar seluruh kelosok kecamatan dan desa. Membangun industri pengelolaan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan. Membangun pembangunan bersejarah sebagai pengendalan kepala generasi simul untuk masa depan. Meningkatkan untuk sumber daya manusia di bidang pengelolaan potensi alam kapal. Selamatkan kami yang sedikit-sedikit kepada Bapak Pembangunan Seluruh, Bapak Dr. Randis Terwih. Yang punya hari ini sama-sama kita turun pulang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lima tahun ke depan. Dijikan kami hadir yang berbahagia untuk membacakan program kerja kami yang ini sudah kita lakukan analisis SWOT. Apakah itu peluang ancaman kekuatan dan harapan ke depan berdasarkan kebutuhan masyarakat simul hari ini. Yang pertama, para hadir yang berbahagia dan masyarakat simul dimanapun Anda berada di sebuah kejamatan. Program kerja kami yang pertama itu adalah memperjuangkan dibangunnya PLTU kapasitas 2x7 MNW oleh PLN. Yang laku itu papan dan milik telah membapaskan kepada PLN. Insya Allah, ke depan akan kita lanjutkan karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar yang memang hari ini hidup, mati, lampu itu sering terjadi. Ini merupakan kebutuhan dasar. Kemudian membangun industri pengolahan misal pertanian, peringkatan dan perkembunan. Kemudian membangun dan membenahi infrastruktur jalan dan jembatan lingkar semuluh, juga terutama lintas semuluh barat dan alapan yang sampai hari ini tidak memiliki permasalahan. Ini menjadi strategis untuk tahun pertamanya. Kemudian pengadaan kapal-kapal tangkap peringkatan berteknologi modern untuk meningkatkan hasil penangkapan melayani secara toko. Kemudian membangun dan mengembangkan politik teknik keperluan simuluh pertahap internasional yang 2 tahun sudah kami bersemangkan untuk simuluh yang terpintah. Kemudian mendorong usaha pencernaan modern milik masyarakat berbasis teknologi modern. Kemudian membangun perkembunan kelapa seluas 5 hektare. Ini dibagikan kepada masyarakat di setiap desanya. Kemudian mendorong dan membantu pembangunan usaha sektor pariwisata yang dapat meningkatkan taruh hidup masyarakat ropa. Kemudian meningkatkan penggunaan teknologi pertanian dan perkembunan modern dalam upaya mewujudkan suasana datang ayur-mayur dan buah-buahan. Kemudian mendorong dan membantu permajaran tanaman jengke rakyat sebagai pemuduki dalam Kabupaten Simuluh di masa yang lalu. Kemudian membenahi penempatan para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Simuluh sesuai dengan prinsip direct man in the place. Kemudian meningkatkan disiplin ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Simuluh dan menindah tegas perilaku korupsi-korupsi dan deponis. Kemudian memperjuangkan semaksimal mungkin masih potong kontrak honor akan dapat dianggap menjadi ASN atau dipindahkan peningkatan pemerintah kurawai ini. Kemudian memperjuangkan pembangunan stadion pemerintah Kabupaten Simuluh yang sekian lama tidak ditanjutkan oleh pimpinan berikutnya. Insya Allah datang di lingkungan di lingkungan di wilayah para selahkan asetnya. Kemudian merealisasikan pembantuan pemerintah Kabupaten Simuluh di NKRI Interrup Sinawang. Beruntukkan bantu pertamanya oleh Bapak Susilo Bangun Yutraeno. Insya Allah ini sudah kita terhukum dengan Jepang. Jadi akan kita wujudkan kembangannya. kemudian mendorong pengerian perkembangan pesantren dan pendidikan daya terpadu sebagai hundur untuk membangun karakter generasi islami dan pelaksanaan syariah islam insyaallah kita nanya sudah tersedia lebih kurang ada 7 hektare pembangunan lampu penerangan jalan tenaga surya LPGS diseluruh kita mantang denang desa di Kabupaten Simuluh insyaallah tidak ada lagi gelap di tengah malam karena ini adalah tenaga surya yang memenuhi 138 desa yang ada di Kabupaten Simuluh kalau padahal kita ingin terlalu ingin bersawan, ingin berbunuh itu jalan tenaga akan kita belikan listrik tenaga surya untuk memperjuangkan Kabupaten Simuluh menjadi Kabupaten terpikir dan terbuka insyaallah ini menjadi perubahan strategis kita mengapa demikian? karena Partai Kota segini kita ini adalah Partai Kota penerjaan dan politik yang datang tidak ada sia-sia insyaallah bisa kita berbunuh di Kabupaten Simuluh dan juga menilai Kota DPRK di Kabupaten Pusat seratus dua orang insyaallah hanya kemudian meningkatkan pelayanan dari penumpangan yang menajukan perusahaan daerah daerah air minum atau PDI air minum terkaitan dari Kota Semuluh yang beberapa tahun terakhir masih mempunyai masalah itu juga menjadi perhatian kita sebagai penerjaan kemudian memperjuangkan di bangunan museum Semuluh di Kabupaten Simuluh kemudian menghadirkan pembangunan pabrik kelapa sawi insyaallah tetap kita berupaya karena Pak Tanji Ibu untuk mengambalikan masyarakat kita di Tarendan dan beliau mendirikan perusahaan Pak Pasali hasilnya sudah menghentik atau tidak dilanjutkan untuk komunikasinya pada pemimpin berikutnya kemudian memperjuangkan pembangunan kelapa penyeberangan PDI kemudian Sibiko insyaallah kita berjalan juga strategis dan kemudian 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 menurut Sibiko akan menjadi prioritas utama kemudian meningkatkan kondisi jalan tembus dari salam menuju Sibiru Barat atau Siburan memakai akses kembangan ekologi masyarakat kemudian meningkatkan kondisi jalan pembinaan usaha kecil dan menengah UMKM bagi masyarakat di sini berikutnya di sini juga kami selamakan perang seratus hari yang pertama kami ingin menisosialisasikan visi dan visi bupati dan wakti bupati kepada semua instansi pemerintah di Kabupaten Sibiko kemudian pemantapan dan overpower indikator-indikator pemerintah 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 di Kabupaten Sibiru terwujudnya koordinasi baik dengan buah pemerintah kemudian yang keempat dapat terpetakannya atau terumuskan semua aspek pembangunan berdasarkan visi dan visi bupati dan wakil bupati Sibiru menatang kebersihan lingkungan kota Sibiru sebagai kota Kabupaten termasuk pengadaan tong sampah kemudian menetap posisi para pendapat perhimpunan pemerintah Kabupaten Sibiru yang sesuai dengan prinsip drag make please ini merupakan salah satu hal yang kita menunjukkan oleh karena itu kepada para dengan semua yang berbahagia melihat kondisi hari ini yang sedang dialami masyarakat maka Sibiru ini untuk pemimpin untuk melakukan tata pemerintahan yang baik apakah itu pemerintah bidang pembangunan tersebut dalam dan juga pembangunan ekonomi insyaallah saya dan ibu bupati kita siap menerima amanah dari masyarakat sendiri untuk menjadi bupati sendiri dan bagian bupati sendiri bulan 2022 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih